selamat menikmati Oke, langsung saja kita mulai untuk pembahasannya Nomor 26 Ibu Susanti memberikan gaya belajar yang visual kepada peserta didiknya yaitu dengan menggunakan A. Metode ceramah, diskusi, tanya-jawab B. Media komik pembelajaran, tanya-jawab dan buku C. Video, buku dan powerpoint D. Program audio, buku dan modul atau E. Media audio, video dan percobaan Yang mana ya? Yang merupakan gaya belajar visual Jawabannya adalah yang C ya, yaitu video, buku dan powerpoint Peserta didik visual yaitu peserta didik yang belajarnya akan mudah dan baik jika melalui visual atau penglihatan Misalnya, guru ketika melakukan proses pembelajaran dapat menggunakan media visual seperti gambar, poster, diagram, handout, powerpoint, peta konsep, bagan, peta, film, video, multimedia dan televisi Jadi jawabannya tempat adalah yang C ya, yaitu video, buku dan powerpoint Ini merupakan media visual atau melalui penglihatan Nah, gaya belajar itu ada Selain visual itu ada auditory, itu melalui pendengaran Biasanya berupa medianya itu melalui video audio ya Atau kaset, itu biasanya untuk yang gaya belajar auditory Kemudian ada kinesthetis atau melalui kerakan Gitu ya teman-teman ya Oke lanjut Bawah puluh tujuh Bacalah panggalan teks eksplanasi di bawah ini Saat ini handphone atau yang sering disebut dengan HP sudah banyak digunakan di kalangan masyarakat Indonesia terutama anak-anak Banyak anak-anak yang sudah berani untuk membawa HP ke sekolah Padahal sekolah sudah memberikan larangan tentang membawa HP ke sekolah Sekolah memberikan larangan tersebut dengan alasan yang disertai bukti Seringkali guru memerkoki muridnya Sedang asik bermain HP saat pelajaran berlangsung Nah, teks eksplanasi di atas ini membahas fenomena A. Pendidikan B. Alam C. Sosial D. Ekonomi Atau E. Perkawinan Ini tentang teks eksplanasi ya Jawabannya adalah yang C Yaitu fenomena sosial Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai suatu proses Atau fenomena alam maupun sosial Jadi, kalau teks eksplanasi ini hanya membahas dua fenomena Yaitu fenomena alam atau sosial Nah, kalau yang di soal ini Ini merupakan fenomena sosial ya Bukan fenomena alam Jadi, jawabannya tepat adalah yang C Oke, lanjut 28 Perhatikan gambar berikut Nah, itu gambarnya seperti itu ya 5 buah kubus digabungkan satu sama lain Banyaknya sisi berbentuk persegi panjang pada bangun ruang gabungan tersebut adalah A6 buah, B2 buah, C5 buah, T3 buah, atau E9 buah Nah, itu merupakan 5 buah kubus digabungkan menjadi satu ya Ini berarti yang ditanyakan itu sisinya itu berapa nih ya Seperti ini Ini ada 5 buah kubus digabung jadi satu Nah, kira-kira gambarnya seperti ini Nah, jadi yang berbentuk sisi yang persegi panjang itu berarti ada Ada berapa? Ada 3 ya Yaitu dia, 3 buah Yaitu sisi yang bawah ya Yang ini, sisi bawah ini Kemudian sisi samping kiri dan sisi samping kanan Ini ya, ini sama yang sisi kanan Gitu ya Kalau yang atas ini masih berbentuk persegi ya Yang atas ini persegi Yang samping ini juga persegi Ini persegi juga Ini persegi Gitu ya Jadi ada 3 persegi panjang Oke, next 29 Kardus tersebut mampu memuat 648 balok satuan yang berukuran sama Nah, itu gambarnya seperti itu ya Panjang balok satuan 18 cm Dan lebarnya 12 cm Banyaknya tumpukan balok satuan dalam kardus adalah A18, B15, C9, D6, atau E12 Banyaknya tumpukan ya Jawabannya adalah Yang E ya, yaitu 12 Nah, kita tuliskan dulu yang diketahui Yaitu panjang rusuk kubus Itu ada 108 ya Ini ya Ini panjang rusuk kubusnya ya Kemudian itu dapat memuat 648 balok Nah, panjang balok yang kecil ini 18 cm Kemudian lebar baloknya itu 12 cm Tidaknya banyaknya tumpukan balok satuan dalam kardus Nah, yang kita cari itu volume kardus dulu ya Volume-nya kardus itu kan rumusnya S pangkat 3 ya Masukkan saja rusuknya itu 108 x 108 x 108 Nah, ini didapatkan rusuk volume kardus ya Volume kardusnya itu 1.259.712 cm3 Nah, kemudian kita masukkan ke volume balok Volume balok sama dengan volume kardus Dibagi banyaknya balok satuan ya Volume kardusnya tadi sudah kita cari Yaitu 1.200.000 Kemudian banyaknya balok itu satuan itu ada 648 Jadi, volumenya balok itu 1944 cm3 Yang ditanyakan ini tinggi balok ya Jadi, tinggi balok sama dengan volume balok Dibagi panjang balok x lebar balok Nah, dimasukkan saja untuk volumenya ya Kemudian panjang balok Maka ketemulah 9 cm Ini untuk tinggi balok ya Yang ditanyakan kan banyaknya tumpukan Jadi, banyaknya tumpukan balok itu Tinggi kubus dibagi tinggi balok Nah, tinggi kubusnya itu kan 108 Bangkan tinggi baloknya itu 9 Maka 108 dibagi 9 Sama dengan 12 balok Gitu ya, teman-teman ya Oke, next 30 Perhatikan soal di bawah ini Mengapa penggunaan zat aditif buatan yang berlebih Dapat menimbulkan dampak negatif pada tubuh Nah, indikator untuk soal di atas Berada pada proses kognitif AC3, C4, C2, C1, atau C5 Jawabannya adalah yang B ya Ini masuk ke indikator kognitif yang C4 ya Karena pertanyaan tersebut itu membutuhkan suatu analisa dulu Terhadap penggunaan zat aditif pada tubuh manusia ya Mengapa penggunaan zat aditif buatan yang berlebih Dapat menimbulkan dampak negatif pada tubuh Nah, nanti kan disini harus ada suatu percobaan ya Jadi, itu nanti akan terjadi analisis terlebih dahulu Jadi, ini masuk ke C4 atau menganalisis Oke, next 31 Ketika guru menekankan upaya agar peserta didik mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi Akan terjadi perubahan atau transformasi budaya dalam lingkungan sosialnya Merupakan belajar A. Mandiri, B. Teknis, C. Emancipatory, D. Praktis, atau E. Teoritis Jawabannya adalah yang C ya Yaitu Emancipatory Belajar Emancipatory menekankan upaya Agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi Akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dalam lingkungan sosialnya Oke, next 32 Pada gambar denah lapangan upacara diketahui panjang lapangan 20 cm dan lebarnya 14 cm Hitunglah luas lapangan upacara yang sebenarnya jika denah digambar dengan skala 1 banding 300 Ini yang ditanyakan berarti luas lapangan sebenarnya ya Jawabannya nanti ketemunya adalah yang A. 2520 Kita tuliskan dulu yang diketahui Yaitu panjang gambar ya Panjang gambarnya itu 20 cm, panjang lapangan Kemudian lebarnya itu 14 cm, skalanya 1 banding 300 cm Kemudian ditanya luas sebenarnya Nah, jawab kita menggunakan rumusnya ya seperti itu ya Panjang sebenarnya itu panjang gambar per skala Jadi kita masukkan saja 20 cm dibagi 1 banding 300 cm Nanti kita balik ya, jadinya 20 x 300 per 1 ya Ini dibalik Nanti jadinya 20 x 300 sama dengan 6000 cm Ini jadikan meter, maka ketemulah 60 meter Kemudian kita masukkan saja ke luas ya Luas sebenarnya Yaitu luas gambar dibagi skala 14 x 1 banding 300 cm 14 x 300 sama dengan 4200 atau 42 meter Jadi luas sebenarnya adalah panjang sebenarnya dikali luas sebenarnya 60 x 42 sama dengan 2520 meter persegi ya Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A Oke 33 Penyebab kematian atau mortalitas antara lain sebagai berikut 1. Tingkat kesehatan masyarakat masih rendah, kurangnya gisi makanan sebagian besar penduduk 3. Kecelakaan lalu lintas 4. Pencemaran lingkungan 5. Peperangan 6. Bencana alam Nah, faktor-faktor yang tidak berkaitan dengan tingkat kesehatan penduduk adalah Jawabannya adalah yang A Yaitu 3. Kecelakaan lalu lintas Kemudian peperangan dan bencana alam Ini merupakan, bukan merupakan faktor tingkat kesehatan ya Oke lanjut 34 Terjadi perkelahiran belajar di sebuah kota X Perkelahiran tersebut terjadi karena ada perbedaan paham dalam beribadah atau beragama Masing-masing merasa paling benar sehingga sulit menerima pendapat orang lain Hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis adalah A. Membela pelajar yang memiliki pendapat benar berkaitan dengan paham agama B. Memberi pemahaman pada guru bagaimana cara mendidik siswa agar tidak terjadi perkelahian yang merugikan masyarakat C. Memberi sanksi tegas kepada semua pelajar yang berkelahi Dia menangkap pelaku perkelahian kemudian diberi pelajaran etika dan moral Mempertemukan mereka dan memberi pemahaman pentingnya saling menghormati dan menghargai keyakinan masing-masing Jawabannya adalah yang E ya Yaitu kita pertemukan mereka dan memberikan pemahaman pentingnya saling menghormati dan menghargai keyakinan masing-masing Nah itu untuk dapat menciptakan kehidupan yang harmonis kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya 35. Aspek obedience and punishment orientation atau orientasi peserta didik masih pada konsekuensi fisik Dari perbuatan benar salahnya yaitu hukuman dan kepatuhan atau peserta didik menilai baik-buruknya Berdasarkan akibat perbuatan dan aspek naively acoustic orientation Nah orientasi peserta didik pada instrumen relatif terdapat pada masa perkembangan Jawabannya adalah yang D yaitu pre-conventional Tahap pre-conventional atau umur 6-10 tahun yang meliputi aspek obedience and punishment orientation Atau orientasi anak peserta didik masuk pada konsekuensi fisik dari perbuatan benar salahnya Yaitu hukuman dan kepatuhan atau anak menilai baik-buruknya Berdasarkan akibat perbuatan dan aspek naively egoistic orientation Jadi disini masuk ke tahap atau masa perkembangan pre-conventional Yang D 36. Perhatikan pernyataan berikut 1. Mengangkut oksigen ke jaringan 2. Mengangkut sari-sari makanan 3. Mengedarkan hormon ke tempat yang membutuhkan 4. Mengatur pH tubuh Nah yang merupakan fungsi dari darah adalah Fungsi darah Jawabannya adalah yang B 1, 2, 3, dan 4 Semuanya ya masuk ke fungsi darah Nah fungsi darah untuk selengkapnya pada tubuh manusia yaitu 1. Membawa oksigen ke sel dan jaringan tubuh 2. Membawa nutrisi makanan seperti asam amino, asam lemak, dan glukosa Kemudian membawa limbah yang dihasilkan oleh sel pada saat melakukan metabolisme Kemudian sel darah putih berfungsi sebagai antibody yang akan melindungi tubuh dari infeksi dan benda-benda asing Kemudian darah memiliki sel khusus yang disebut trombosit dan membantu darah untuk membeku Mengangkut hormon yang dilepaskan oleh sel Kemudian mengirim sinyal untuk mempengaruhi selan di dalam tubuh Mengangkut tingkat keasaman atau pH Mengatur suhu tubuh Jadi ini 1, 2, 3, 4 masuk ke dalam fungsi darah 37. Perbedaan bisa menimbulkan berbagai pemikiran dan pandangan Oleh karena itu satu dengan yang lain harus selalu menghormati dan menghargai Pernyataan di atas itu bertujuan A. Memberikan konsekuensi terhadap apa yang sudah dilakukan B. Menjembatani kerukunan antarumat beragama dalam wilayah C. Menjaga konflik dan perpecahan antar individu maupun kelompok D. Menciptakan keharmonisan dalam bernegara E. Meningkatkan pemahaman tentang ketahanan dan keamanan NKRI Jawabannya adalah yang C yaitu menjaga konflik Ini merupakan toleransi atau menghargai perbedaan Oke, next 38. Indonesia merupakan negara multi etnis Dimana keberagaman suku merupakan kekayaan hasanah bangsa Indonesia Untuk menciptakan rasa persatuan di antara suku-suku yang ada di Indonesia Salah satunya kita harus membuang jauh-jauh paham sukuisme Nah, paham sukuisme ini merupakan yang mana ya? Jawabannya adalah yang A yaitu paham yang mementingkan suku bangsa sendiri Ini merupakan pengertian dari sukuisme ya Lanjut 39. Keluarga negaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tuanya Disebut asas A ius sanguinis, B ius soli, C asas telsel pasif atau D hak opsi, atau S telsel aktif Berdasarkan keturunan orang tua ya Jawabannya adalah yang A yaitu ius sanguinis Nah, kalau ius soli ini masuknya ke yang tempat kelahiran ya, kalau yang B Jadi disini yang berdasarkan keturunan itu adalah yang A ius sanguinis 40. Peredaran darah kecil pada manusia meliputi Yang mana ya? Yang termasuk peredaran darah kecil Jawabannya adalah yang A ya yaitu jantung, arteri paru-paru, vena paru-paru, dan kembali lagi ke jantung Nah, itu dia. Sistem peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru Kembali lagi ke jantung dengan membawa darah yang mengandung karbon dioksida Proses peredarannya dimulai saat darah dipompa pada bagian jantung bilik kanan atau ventricle dexter Kemudian keluar melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru Nah, pada paru-paru bagian alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida Dari paru-paru darah kembali menuju ke vena pulmonalis dan menuju ke jantung bagian serambi Nah, sirkulasinya adalah jantung, kemudian arteri pulmonalis, kemudian paru-paru, vena pulmonalis, kemudian kembali lagi ke jantung Jadi jawabannya 4 adalah yang A 41. Perhatikan pola berikut ini Nah, nilai M dikurangi 2N adalah Yang pola ke-15 itu ya Jawabannya adalah yang C yaitu 90 Pola ke-15 itu M, itu kan berarti peruturan ya Ini pola ke-1 itu sama dengan 1 Kemudian yang pola ke-2 ini 1 ditambah 2 Berarti ini peruturan, ini ditambahkan terus Pola ke-3, 1 tambah 2 tambah 3 Pola ke-4, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 Berarti otomatis untuk pola ke-15 makanya 1 tambah 2 tambah 3, 4, 5, 6, sampai 5 be 15 Nah, ini 15-nya ini adalah yang N ya Ini yang N, 15 Kita masukkan saja M sama dengan 120 dan N sama dengan 15 Dimasukkan 120 dikurangi 2 dikali 15 ya Kemudian ditambahkan 120 dikurangi 30 sama dengan 90 Jadi ketemulah jawabannya adalah yang C 42 Sebuah prasasti kuno dibuat pada tahun 1489 sebelum Masahi Umur tuku batu tersebut pada tahun 2021 Masahi adalah Berarti ini kita tambahkan saja ya Jawabannya adalah yang B yaitu 3.510 2021 ditambah 1.489 Maka ketemulah 3.510 Ini tinggal ditambahkan saja 43 Informasi yang penting diketahui guru setelah melaksanakan pembelajaran peserta didik kecuali A. Tingkat kecerdasan atau intelijensi peserta didik B. Prestasi belajar yang telah dicapai peserta didik sebelumnya C. Minat dan bakat para peserta didik yang berbeda-beda D. Kelemahan dan kesulitan belajar peserta didik E. Kemampuan awal peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran Jawabannya adalah yang B yaitu prestasi belajar yang telah dicapai peserta didik sebelumnya Nah sudah jelas ya Ini karena Yang B ini Mengetahui prestasi belajar Tetapi sebelumnya Harusnya kan Ini kan yang ditanyakan itu setelah melaksanakan pembelajaran Jadi ini sangat bertentangan Ini sebelumnya Soalnya itu setelah Jadi jawabannya tepat adalah yang B Oke next Empat puluh empat Bumi memiliki tiga lapisan Urutan lapisan bumi dari dalam ke luar adalah Urutan lapisan bumi dari dalam ke luar Jawabannya adalah yang D yaitu inti bumi, mantel bumi, dan kerak bumi Nah urutan lapisan bumi dari bagian paling luar sampai terdalam adalah sebagai berikut Yang pertama adalah kerak bumi Memiliki dua jenis kerak Yaitu kerak benua daratan dan kerak samudera di bawah 2.900 meter Kemudian mantel bumi itu 2.900 meter Kemudian inti bumi itu 3.000 meter Jadi yang paling dalam sampai yang paling luar adalah yang inti bumi Kemudian mantel bumi, kemudian kerak bumi Jawabannya tepat adalah yang D 45 berikut adalah sikap pemelihara keutuhan NKRI yaitu Jawabannya adalah yang C ya Yaitu menggalang persaudaraan sekena bangsa Indonesia Nah cara memelihara keutuhan NKRI yang pertama tidak melupakan sejarah Kedua cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan, saling toleransi, rela berkorban ya Jadi jawabannya tepat adalah yang C menggalang persaudaraan sekena bangsa Indonesia Itu untuk menjaga persatuan dan kesatuan ya 46 berikut adalah diagram penjualan dua jenis motor di suatu showroom selama 4 bulan di tahun 2017 Nah seperti itu Jumlah penjualan paling sedikit untuk kedua jenis motor dari data 4 bulan tersebut adalah Yang paling sedikit ya Jawabannya adalah yang E yaitu 35 Itu sudah jelas ya data menunjukkan pada bulan Januari yaitu motor A Ini ya Yang bulan Januari ini motor A ini kan 15 ya ini dibawahnya 20 Ini kan 20 Berarti ini motor A nya itu 15 dan B nya itu 20 ya Jadi 15 tambah 20 sama dengan 35 motor Ini yang paling sedikit Oke next 47 Guru mempelajari latar belakang masalah seluk beluk dan permasalahan peserta didiknya Ketika kemudian guru memberikan informasi atau pengetahuan yang memadai kepada peserta didiknya Maka hal ini merupakan tahapan kreativitas dalam Jawabannya adalah Yang E ya Persiapan meletakkan dasar Itu ya Persiapan meletakkan dasar itu mempelajari latar belakang masalah seluk beluk dan problematiknya Pada tahapan ini diperlukan minat dan antusiasme untuk memperoleh pengetahuan dan informasi sebagai persiapan untuk kreativitas ya Jadi ini masuk ke persiapan meletakkan dasar Next 48 Pembelajaran yang dikembangkan dengan penataan kondisi secara ketat Reinforcement dan hukuman ini semua merupakan unsur-unsur yang sangat penting teori ini Hingga sekarang masih mendominasi praktek pembelajaran di Indonesia Implikasi dari teori behavioristik adalah Jawabannya adalah yang A yaitu Shipping ya Pembentukan perilaku atau shipping dengan penataan kondisi secara ketat Reinforcement dan hukuman ini semua merupakan unsur-unsur yang sangat penting Ini masuknya ke shipping 49 Periode cuaca buruk menghancurkan sebagian besar dari pertanian padi di gelaten Nah apa pengaruhnya kejadian ini terhadap harga pasar padi Jadi disini cuacanya buruk ya sehingga pertanian padi ini menjadi terhambat Maka jawabannya adalah yang C ya Harga pasar akan bertambah dan jumlah pasar akan berkurang Ini mengikuti hukum ekonomi Ketika panen gagal maka jumlah barang di pasar akan berkurang atau turun Nah ini menyebabkan barang tersebut menjadi langka Sehingga harga pasar akan bertambah atau naik ya Jadi jawabannya 4 adalah yang C Harga pasar bertambah dan jumlah pasar akan berkurang 50 Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek Pemahaman bahwa keterampilan untuk kedapatan memasakkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari Merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai Jawabannya adalah yang B ya Ini merupakan problem solving Ini ada kata kuncinya yaitu memecahkan masalah Ini kata kuncinya ya Jadi itu merupakan problem solving Gitu ya teman-teman ya Oke demikian 50 soal untuk soal asli dari try out SIMBKB yang kemarin Ini merupakan part yang kedua silahkan Yang part pertamanya teman-teman bisa mencarinya di video sebelumnya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Dan silahkan yang ingin menginginkan file soalnya Saya sertakan di kolom deskripsi Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!